Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin tutorial bagaimana cara mengganti kiprok Satria FU yang standar dengan kiprok Tiger eh sebelumnya aku dari via aku mau pasang kiprok Tiger karena aku pasang Nampo Proji Nampo Proji itu boros aki jadi aku mau ganti dengan kiprok Tiger supaya pengisiannya lebih cepat Oke nah sebelum itu syarat yang pertama adalah spool sudah harus full wave Oke sudah harus full wave sebelumnya bagi teman-teman yang belum full wave Satria Fnya silahkan cek video saya tentang bagaimana cara merubah jalur spool Satria FU full wave nah ini kiprok Tiger ya Ori Bro Oke langsung saja tutorialnya yang pertama kalian harus melepas tangki minyak agar kiproknya bisa dikeluarkan dan kiprok standar kiprok standar itu di dalam ini itu dia ngejujuk Oh ini dia ini dia jadi tangki harus dilepas dulu supaya bisa dilepas Oke kita lepas selamat menikmati selanjutnya ini tinggal kita lepas dari soketnya nah disini soket kiprok Tiger itu berbeda dengan yang standar sehingga harus menggunakan soket khusus untuk kiprok Tiger ini aku udah siap karena Tiger menggunakan lima kabel jadi satu aku sisakan yang warna-warna sisanya yang empat lagi aku menggunakan kabel bawaan dari sini nah nanti ini kita ru kita buka kita buka skonnya dari soket gimana caranya tinggal pakai peniti ya atau pakai jarum pentol di cucu-cucu ujungnya maaf karena tidak bisa menggunakan peniti jadi ternyata soketnya berbeda dengan soket pada umumnya jadi saya menggunakan gunting yang ujungnya tajam rucing seperti ini bukan yang ini yang lebar gede tapi ini yang tipis caranya seperti ini selamat menikmati nah terbuka satu di dalam situ ada pengunci skon nah jadi itu yang digeser menggunakan gunting ditolak gitu ya di dalam situ di dalam situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk arah pemasangannya seperti ini nah yang pertama adalah siapkan soketnya soket kiprok Tiger nah seperti ini nah untuk jalur pemasangan kabelnya lihat saya ini posisi kiprok posisi di soketnya seperti ini ya ke atas mengaduk atas nah seperti ini untuk kabel peti hitam meletaknya di kanan atas untuk kabel merah letaknya di kiri atas untuk kabel merah putih letaknya di kiri bawah dan yang terakhir kabel kuning putih di kanan bawah nah seperti ini sudah selesai ya Nah untuk kabel kuning yang standar itu kabel kuning putihnya ada dua kabel kuning putih maksudku ini ada dua jadi yang pertama langsung menuju lampu dari kiprok menuju lampu yang satu lagi dari 10 menuju kiprok jadi ada dua nah punya aku ini udah aku potong ya udah aku potong jadi tinggal satu jadi yang kabel dari lampu itu yang kuning putih itu langsung aku sambung ke kabel oran kunci kontak ada di samping sini nih nah ini untuk kabel kuning putihnya kabel lampu lampu langsung aku sambung ke kabel warna oran jadi kalian bisa mengikuti aku ya yang langsung sambungkan ke kabel oran nah yang terakhir kabel ini yang oran ini disambungkan ke kunci kontak oran tadi dan sudah selesai tinggal pasang kiproknya saja nah oke sudah terpasang ya selanjutnya kabel oran juga pertama ujungnya kita potong dulu supaya mudah menyambungkannya aku menggunakan solder ya untuk menyambung kabel oran ini dengan kabel oran disini ini soket menuju lampu lampu stop lampu stop yang untuk rem kaki jadi kebetulan ada kabel warna oran jadi ya langsung aku sambungkan saya kesini disini lalu aku solder selanjutnya diisolasi biar aman senjir kiprok yang dipasang ke bawah tangki ya oke pemasangan sudah selesai tinggal pasang baut tangkinya kembali mungkin itu saja tutorial dari aku tentang bagaimana cara mengganti kiprok standar Satria F dengan kiprok Tiger nah jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar silahkan like jika dirasa bisa bermanfaat dan subscribe jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan tutorial ini oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati